Saudara 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW diberhentikan Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Keupatan Tanggerang, Banten. Diduga pemecatan dilakukan lantaran anak Kepala Desa kalah dalam pemilihan legislatif 2024. Dari keterangan salah seorang Ketua RW Saudara, Kepala Desa meminta para Ketua RT dan juga Ketua RW yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya. Yang maju pada pemilihan calon legislatif. Belakangan anak dari Kepala Desa ini gagal menjadi anggota Dewan. Imbasnya Kepala Desa Wanakerta pun memberhentikan 21 Ketua RT dan Ketua RW di wilayahnya. Dan setelah itu dapatnya begini ya, dari awalnya sudah ada ancaman, mau diberhentikan. Dampaknya setelah pilek itu, hasil suaranya gak memuaskan, ya dampaknya sebanyak 6 RW, 21 RT, itu dipecat semua. Setelah itu ada 15 ribu, 15 ribu hakili yang saya bayar untuk memilih anak saya itu 50 ribu per amplop. Berarti 15 ribu saya tutup 10 ribu, berarti kan 500 juta tuh, ya gak? Kenapa uang yang dari saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan keluarga saya, tutupan dari saya? Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menjalani aturan. Kenapa dicari tilap? Kalau termasuknya Ketua RT dan Ketua RW sudah tidak sepaham sama Kepala Desa, buat apa bu? Ya gak? Kalau gak salah, yang dipertirin nama saya 12, RWnya 3.